Tapi kalau Chokerson gimana? Ini pertanyaan. Kalau Marlo gimana? Apanya? Kalau Marlo. Perbedaan gitu sering? Hobi. Iya, kebetulan itu passion aku guys. Oh, passion. Si Fiat tuh julukannya kalau dari gue nih, Saga Padma. Satu, tiga, empat, lima. Nggak ada duanya, aja. Iyana, iyana, mantep ya, mantep ya. Oke nggak sih, oke nggak sih. Halo Budak Rupiah, kembali lagi dengan saya Marlo. Yang pertama, bukan, ini bukan baju PNS. Yang kedua, kita kedatang tamu yang spektakuler, Sivi Aziza. Bilang halo. Hai. Siviya terima kasihnya sudah datang ke Follix. Kita pengen banget dari kapan udah pernah ngajak Siviya, tapi beberapa kali di reschedule terus. Kenapa sih kalau boleh tau? Waktu itu kamu bilang, kamu lagi sibuk, kayak sorry but lagi garap mini album gitu. Dan kebetulan sekarang udah keluarkan mini albumnya. Udah rilis. Dan akhirnya bisa datang ke Viniar. Oke, jadi Siviya, kamu baru saja meriliskan sebuah mini album yang berisikan lima lagu, betul? Lima lagu, betul. Nah ini nama mini albumnya Camellia. Camellia. Emang gue ngomong apa? Ngulang aja, repetisi. Oh, repetisi. Oke. Siapa dia? Oh, enggak ada sih. Enggak ada. Enggak ada. Camellia bunga, nama bunga? Oh, nama bunga. Kenapa? Kenapa Camellia? Kenapa enggak kayak mawar atau apa-apa? Anggrek. Tulip bisa sih. Sebetulnya. Jangan, kalau tulip di dekat Senayan. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Oke, kenapa Camellia? Kenapa Camellia? Sebetulnya kan EP ini, si mini album ini menceritakan tentang rasa, cinta, rasa kagum terhadap seseorang. Eh kenapa kembali? Kenapa sih bukanya selalu gitu. Enggak, aku kayak, oh gitu. Gitu. Rasa kagum apa. Pokoknya isi album ini semuanya yang manis-manis, kasmaran dan lain-lain. Dan menurut aku bunga ini sendiri, bukan bunga Camellia ya, tapi bunga gitu. In overall. Iya, bunga itu kan sangat apa ya, sebagai simbol identik dengan mau itu suka, mau itu duka, pasti ada bunga gitu. Nah, menurut aku bunga Camellia, nah baru nih masuk ke Camellia. Bunga Camellia ini sendiri cocok banget karena bunga Camellia ini artinya affection, love sama satu lagi itu apa ya. Iya, pokoknya itu, rasa kagum, perasaan kagum terhadap seseorang, terhadap orang lain gitu. Makanya aku pakai judul Camellia. Oke, jadi itu inti dari nama Camellia ya. Betul. Sivya pertama ngerilis dulu ya, kayaknya ini ada single. Are You My Valentine? Iya, I don't know, maybe. Maksudnya judul lagunya Sivya itu Are You My Valentine? Betul, walaupun ada tanda tanyaannya kan makanya dijawab. Iya, makanya dijawab. Iya, yang pertama Are You My Valentine? Dan kedua, Serene. Kedua, Serene. Serene. Maaf, aku gak tahu bagaimana panggungannya. Ya, sama Serene. Ini album ini berisi lima lagu in total, dengan Lifeline sebagai sorotan utamanya. Jadi Lifeline itu keluar terakhir? Enggak, jadi sebetulnya keluar Are You My Valentine, terus Serene abis itu langsung keluar semuanya. Iya, tapi pas semuanya di hari rilis semuanya itu, rilis IP yang jadi highlightnya ya sih Lifeline. Jadi yang di social media dan lain-lain semuanya yang terdengar ya Lifeline. Kalau yang Are You My Valentine, apakah dirilis saat-saat Valentine? Iya, pas ulang tahun kebetulan. Ulang tahun kamu Valentine? Iya, 14 Februari. Ih, seru banget. Berarti dapet kado sama dapet bunga ya? Enggak juga sih. Dapet apa dong? Dapet doa aja dari orang-orang sekitar. Ih, doa. Si bisa bayar listrik pake doa. Iya, oke. Jadi mini album ini bercerita, ini kan satu tahun setelah kamu ngeluarin Love Spells. Love Spells. Langsung ke situ kan album, kalau ini mini album ya. Nah Love Spells ini bercerita tentang cita-cintaan juga nih. Iya, tentang patah hati. Tentang perasaan. Oh, jadi Love Spells itu patah hati, Camellia itu setelah healingnya ya? Iya, move on-nya. Oh, udah move on. Oh, emang si Vio udah move on? Alhamdulillah, insya Allah udah ya. Ih, keren banget. Caranya gimana kak? Stuck nih. Kamu baru minggu lalu soalnya. Apanya? Kalau aku jadi kamu sih, aku udah bikin lagu banyak. Ih, kamu jangan ngomong apa-apa dong. Kamu mah gosip. Aku gak suka deh. Males nih, gini-gini. Kalau aku jadi kamu, aku sih udah punya 3-4 lagu lah. Ih, aku juga udah punya sih. Udah. Fuck Love. Itu lagu aku yang pertama. Iya. Oke. Jangan tawa. Mini album ini bener-bener tentang yang perasaan yang aku miliki. Ini kata Sivia ya. Berangkat dari Kasmaran, mini album ini secara keseluruhan isinya happy songs. Tapi dikemas dengan mood yang berbeda-beda. Jadi ini seneng kan, mini albumnya ya? Iya. Semuanya lagu-lagu cinta. Lagi berbunga-bunga? Lagu berbunga-bunga ya. Love Spells tuh lagi terpuruk-terpuruk ya? Love Spells tuh tentang kekecewaan, kegelisahan, kesedihan. Ya intinya ya galau lah. Ya besok gue dengerin Love Spells terus udah. Cocok, Goodbye Rumbling Heart jangan lupa. Oh nih kita, ada lagunya. Oke nih ada, kita baca liriknya ya. Di Goodbye Rumbling Heart. Ku lawan diri sendiri, berperang dalam hati, haruskah aku selamat. Aku nyanyiin aja deh Marlo gimana? Oh yaudah emang penyanyi mas. Ku lawan diri sendiri, berperang dalam hati, haruskah aku selamatkan diri, dari kau yang setengah hati, saatnya aku pergi. Jangan kau membohongi, dia yang selalu di sisi. Kayak wakil gue. Nah ini tuh cerita tentang apa nih? Kok kamu bilang jangan kau membohongi dia yang kalau ada di sisi? Kamu tuh artinya, ini kayak third person gitu ya. Kayak lu jangan bohongin gue gitu, yang ada di sini gitu. Tapi kamu gak mau ngomong aku jadi pake dia gitu kan. Supaya kayak, kalau orang denger kayak, ih si Via ternyata gak gitu self-centered anaknya gitu kan. Kenapa sih? Dia disakitinnya seperti apa? Emang dia setengah hati gak? Enggak, enggak disakitin kok segala macem. Karena ya emang simply enggak bareng aja, enggak cocok aja. Tapi ini emang mostly based on experience? Iya pasti dong. Ouch, who hurt you man? Who hurt you? Oke tapi untungnya, kalau kita bandingkan ya si Via. Sama. Sama Camellia. Bagus gak tadi Camellianya? Enggak. Aku gak suka yang terlalu aksi-aksi. Ya Camellia. Kejamit gue. Oke. Aku punya satu pertanyaan sebelumnya. Apa? Kenapa semua judul lagunya bahasa Inggris, tapi waktu di setel bahasa Indonesia? Karena sebetulnya, album, judul yang ada di album-album aku itu, itu semua tuh kiasan aja sih gitu. Oh kiasan. Makanya semuanya berbahasa Inggris, terus liriknya berbahasa Indonesia. Pertama alusannya karena aku memakai kiasan. Yang kedua, karena kalau diperhatiin, apa namanya judul itu gak ada di lirik sama sekali. Karena ya itu kiasan, jadi gak ada sama sekali di, misalkan kayak, aku mencintaimu judul lagu. Pastikan di lirik suka ada, aku mencintaimunya gitu kan. Nah ini tuh gak ada. Nah itu pertama kiasan, kedua aku tuh mungkin bisa dibilang, ini adalah cara aku untuk mengajak semua teman-teman, semua pendengar lagu-laguku, untuk kayak lebih ngulik lirik aku aja sih gitu. Karena sebetulnya kan di setiap lagu, aku tuh punya misi, aku tuh punya pesan gitu. Kadang seolah generasi aku nih, banyak banget yang males baca. Yang penting, oh orang lagi sering banyak yang muter. Oke, lagunya keren, oke gue dengerin. Tapi dia gak tau esensi di lagu itu apa kan gitu. Isi liriknya apa gitu. Jadi mungkin itu cara aku aja. Karena beberapa orang kayak, Hah? Butterfly gitu. Hah? Lagunya tentang kupu-kupu? Hah? Lagunya tentang apa sih? Jadi mau gak mau liat lirik apa segala macam. Dari situ kan mereka jadinya, karena aku sendiri tuh, karena musik menurutku personal banget gitu. Buat aku personal banget gitu. Jadi aku pengen di saat aku bikin lagu, ya itu saatnya aku bercerita gitu. Jadi aku pengen pendengar aku ngerasa kayak, eh gue tuh lagi cerita ke lo loh gitu. Kalau ini tuh yang gue rasain dan lain-lain gitu. Mungkin lo liat juga apa segala gitu. Bukan cuma buat diri sendiri ternyata ya. Tapi ini kayak emang Sivia lagi, telling stories aja gitu kayak. Iya, walaupun memang sifatnya personal banget. Kalau untuk aku sendiri gitu. Oke, oke. Oh, it's quite good. Nah ini buat aku ya, lagu yang paling, ya gitu ya Sivia. Karena aku udah denger semuanya nih. Iya. Kayak tadi di mobil. Ada namanya Serene nih. Serene. Suntikan kan. Serene. Aku suka lagu ini karena, nih dengerin teman-teman ya ada liriknya. Cukup dewasakahku, rasakan hangat pelukmu. Beuh biasanya nih, gue kalau liat milf-milf suka kayak bertanya seperti ini. Maksudnya gue yang kayak misalkan jarak umurnya beda, jauh gitu ya. Kayak misalkan let's say kasarnya lah kayak 7 tahun atau 11 tahun gitu. Ini kenapa ketawa Sivia, kan contoh. Kadang tuh aku suka bertanya yang kayak, gue udah cukup dewasa belum sih? Nah terus takaran gue dewasa tuh, apakah perilaku gue atau umur gue atau segala macamnya gitu loh. Jadi kayak suka mempertanyakan. Terus tiba-tiba Sivia nyanyiin lagi nih, patah itu membawaku pada pria teduh jiwanya. Karena kan aku ceritanya mengagumi sosok pria, sosok laki-laki. Iya betul. Iya kan? Nah terus kan ini dibilang, patah itu membawaku. Jadi ini kayak Sivia lagi terpuruk-terpuruk, tiba-tiba ada cowoknya ada pangeran kesatria, white armor kayak, jiwa saya teduh sini gitu kan. Sini saya peluk gitu ya. Ini Sivia di lagu ini, apakah Sivia merasa terselamatkan kah? Atau kayak, akhirnya he's the one? Atau kayak, I hope he's the one. If not, I spend fucking five songs for him. Ya gak sih? Oke. Iya gimana Sivia? Sebetulnya gini, dari lagu, yang dari lagu Ari My Valentine, sampai ke, yang terakhir atau apa ya, Lifeline, itu tuh ada ceritanya. Jadi di setiap akhir lagu, pasti ada hint untuk masuk ke lagu selanjutnya. Ada hint lagi untuk masuk ke lagu selanjutnya. Jadi kalau ditanya Srin itu, Sivia jadinya, ngerasanya terselamatkan atau apa segala macam, dari Ari My Valentine, aku menceritakan tentang aku, mengagumi seseorang, tapi di akhir lirik, aku bertanya, sama diri aku sendiri gitu. Begitu. Begitu. Oh, kau punya semua yang ku suka, biar ku bertanya, apaku jatuh cinta. Masih ada perasaan ragu disitu. Oh, oke. Mempertanyakan. Itu kan ada pertanyaan lagi, akhirnya kan. Apaku jatuh cinta, masuk ke Srin. Track yang kedua. Oke. Masuk ke Srin dan lain-lain, itu cukup dewasakah aku. Hana peluku. Apa dan lain-lain, di akhir lagu, ada hint lirik lagi. Wohoyoye. Bukan, bukan yang itu hint ya. Lah hint yang mana? Ada Wohoyoye. Akan kau tinggal, dan jatuh cinta, atau mengobati semata. Itu aku udah gak bertanya sama diriku sendiri, tapi aku bertanya sama orang itu. Orangnya, uh. Gitu. Jadi kayak, oh, jadi gue udah mulai tau nih kayaknya, kayaknya memang ini yang gue butuhkan, dan lain-lain. Yaudah sekarang, kayaknya gue udah mulai, udah confirm nih. Udah mulai yakin, dan lain-lain, terus yaudah kita tanya. Gitu. Nah dari situ, masuk ke Butterfly. Butterfly aku menceritakan, tentang kayak, gue lagi merasakan yang namanya, perasaan cinta, kagum, dan lain-lain. Makanya lagunya upbeat. itu tuh rasanya kayak, ngerti gak sih? Iya, kayak lagi cerita sama, kalau cewek, ketemu cewek tuh kayak, lo tau gak gue lagi deket amain. Itu kan rasanya, happy banget ya gitu. Makanya lagunya juga upbeat. Terus masuk ke lifeline. Masuk ke lifeline. Tapi di Butterfly ada lagi, di akhirnya gitu. Hintnya. Oh sayang, kau bukan, yang pertama, namun kau, kau yang teristimewa. Aku ngasih tau, kalau aku udah mulai yakin, dan lain-lain disitu. Masuk ke lifeline. Lifeline isinya ya, yaudah, memang. Sitya boleh gak, kalau mau nyanyiin liriknya? Yang tetap mata gue dong, gue tekan-tekan. Sayang, kau bukan. Tertau, gue kayak, apaan sih? Cuma gue lagi interview? Masuk ke lifeline. Lifeline inilah. Masuk ke lifeline, itu udah lebih kayak, settle. kau sedihku, kau ego terbesarku, tapi satu, kau pulangku. Gitu, itu ngasih tau, kalau kayak, oh ya ya ya, ini memang, kalau orang jatuh cita kan, pasti kan ada step-stepnya kan? Step-step. Enggak sih. Nah ini kayaknya, oh gak ada? Oh gak ada? Langsung aja. Wih, anjing cinta, nikah. Cepat kalau gue mah. Tapi gak tau sih, kalau CV emang proses ya? Proses dong, emang enggak? Gak tau. Oh gak tau. Kalau patah hati yang gak ada prosesnya. Tiba-tiba aja. Oh iya bener-bener. Iya dar, aduh. Itu kayak lagu aku yang judulnya Storm. Storm, aku suka tuh. Badai. Gitu kan. Kayak, kenapa Storm judulnya? Karena ya lagi-lagi kiasan. Karena ya Storm ke setiap hujan, setiap hujan nih kan, semua orang kayaknya, semua orang kan kayaknya suka hujan gitu ya, menanti-nanti hujan dan lain-lain gitu. Tapi somehow, di saat hujan gitu, orang kan gak tau ya, kapan si Storm itu dateng, apa segala macem. Dan itu kan gak nyaman gitu, kalau udah ada petir, apa-apa kan gak nyaman gitu. Ada perasaan gak nyaman itu yang aku maksud. Jadi setiap judulnya si Via tuh, ada arti makna yang lebih dalam ya. Kamu anaknya suka deep gitu. Deep apa? Deep sleep. Lu jangan ngajak baca anda soal deep deh. Mulut gue bahaya. Deep dalam artian, dibalik segala kiasan di judulnya, ada makna terpendam di dalam lagunya. Kan memang makanya itu kan ada pesannya kan, makanya pengen mengajak siapapun yang mendengarkan lagu-lagu aku, untuk buka liriknya gitu. Oke ini si Via, Kamelia udah bisa dinikmati resmi pada 17 September 2021, di semua layanan music platform ya. Kalian bisa langsung aja streaming. Bersama dengan video lirik dan visualizer dari intro, butterfly, dan lifeline di kanal YouTube-nya si Via. Sebagai mana pengharapan si Via, semoga karya ini mampu menemani, serta menjadi penenang setiap para pendengarnya. Betul. Buat yang kalian patah hati, dengerin love spells. Buat yang lagi jatuh cinta, dengerin... Kamelia. 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 Oke. Nah, IP ini tuh terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari Kamelia ya. Ya pokoknya pengelawan pribadi. Oh oke. Yang baru atau sudah lampau? Yang baru dong. Oh yang baru. Yang baru. Emang ada apa sih Kak Sivia? Aku punya, aku sekarang sedang merasakan yang namanya, ya mungkin ya perasaan, perasaan perasaan kagum, perasaan cinta, ya perasaan yang mungkin udah lama gak aku rasakan gitu, setelah aku merasakan segala kekecewaan, kegelisahan terhadap diriku sendiri, maupun terhadap orang lain dan lain-lain gitu. Jadi ya, ya udah bikin yang galau-galau, masa ya bikin galau mulu capek dong gitu. Coba kita bikin yang seneng-seneng gitu. Fun fact, bikin lagu happy, bikin lagu jatuh cinta gitu, lirik jauh lebih susah daripada lagu patah hati. Kenapa ya? Gak tau ya. Karena orang jarang ngerasa seneng kali ya? Mungkin kalau seneng, orang tuh jadinya kayak, males mikir, jadi gak mikir gitu. Yaudah gue mau ngerasain aja gitu ya. enjoy aja, gila orang sedih dipikirin. Kalau sedih kan iya, terpuruk, wah bikin makin terpuruk kan gitu. Oke, aku mau setel dulu lagu Serene, ada alasan juga kenapa aku suka lagunya. Dengerin ya. Dengerin. Iya. Nah, aku suka lagu ini. Karena? Karena kayak gospel gereja. Gini-gini, aku besar di choir. Oh, apa? Bisa apa? Aku besar di choir. Besar di choir? Iya. Choir gereja? Oh enggak dong. Oh enggak? Kayak lain, kan gak ada yang tau. Kebetulan di les aja. Nah, kalau di Jakarta, orang tuh mengenalinya choir tuh identik dengan, apa namanya, dengan, dengan agama tertentu. Gama tertentu dan lain-lain sama keinginan tertentu dan lain-lain gitu ya. Tapi sebetulnya, choir tuh kan ya memang, choir adalah ya paduan suara gitu kan. Choir ya paduan suara. Aku bisa dibilang karena aku les nyanyi dari kecil, aku les musik dan lain-lain. Dari umur 5 tahun kebetulan. Wow, panas jadi musisi ya. Aku, lumayan sering ikut, choir gitu, paduan suara sama Almarhum Bang Elva dulu. Tapi kamu suka? Aku suka banget harmonisasi. Aku suka banget, rasanya nyanyi bareng-bareng. Aku suka energinya gitu. Karena, rasanya kayak, kayak kalau misalkan udah nyanyi bareng-bareng tuh, lagunya tuh jadi kayak disulap, jadi lagu yang lain lagi gitu. Menurutku ya gitu. Jadi, aku pengen banget tuh, Andi kalau misalkan gue punya lagu, kalau gue punya proyek sendiri, gue pengen banget gitu. Ada choir nya gitu. Karena, sesimpel aku suka banget harmonisasi, aku suka banget pecahan suara dan lain-lain. Karena menurutku aku, aku dengernya tuh kayaknya, wah kaya banget aja. Iya gitu. Kayak megah gitu ya. Dan kebetulan, aku suka banget sama gospel juga gitu. Aku mendengarkan gitu, untuk referensi, untuk belajar, untuk aku bermusik gitu. Ada lagi yang, kayak mirip-mirip gospel-gospel gitu? Semuanya. Lifeline juga? Iya, mungkin bagian setelah korus, kalau mau. Butterfly? Anda? Are you my Valentine? Anda juga. Jadi gini, kalau misalkan denger lagu-lagu aku, pasti denger kayak ada backing nya gitu, ada backing vokal dan lain-lain. Itu karena kamu suka? Karena aku suka, tapi sebetulnya backing vokal itu, aku nyebutnya sih bukan backing vokal, tapi aku nyebutnya choir, karena dari segi ritmennya berbeda, dan dari orang-orangnya juga lebih banyak. Kalau backing vokal kan dua orang cukup. Oke ya ya. Kalau choir, aku biasanya kalau manggung, bawa empat orang, lima orang gitu. Seru kan? Jadi kayak semacam mini choir gitu kali ya. Gitu, jadi kalau lagu-lagunya ya, karena sebetulnya basic, basic nya aku suka banget black music, aku suka banget musik-musik. Gospel. Gospel kan? Ya black music dan lain-lain kan gitu. Benar-benar. Jadi, apa namanya, banyak lah ya gitu. Referensinya jadinya mirip-mirip ke situ ya. Iya gitu. Jadi, arahnya ke sana gitu. Iya nih, jadi jangan disangkut pautkan sama lagu agama gitu ya. Gak ada hubungannya kan. Cuma caranya nyanyinya aja. Kan enggak ya. Gak bodoh. Tapi kalau cowok Kristen gimana? Ini pertanyaan. Kalau Marlo gimana? Apanya? Kalau Marlo. Perbedaan gitu sering? Hobi. Iya, kebetulan itu passion aku guys. Oh gitu, kamu selalu beda agama. Aku selalu suka karena gini, kayak menyatukan dua, kepercayaan yang berbeda itu, buat bisa, apalagi buat bisa menjalin sebuah hubungan ya. Apa ya, kayak sama kayak mungkin yang si Fia rasakan, apa ya, magic kali ya. Yang kayak, seru banget perbedaan-perbedaan ini tuh, dan dimana yang kita bukannya, siapa lebih hebat, tapi malah ngebantu satu dengan lainnya. Jadi menurut aku kayak, kayak sekarang kayak aku Kristen nih, tapi aku bisa doa makan, Islam, doa makan Islam, doa tidur, doa puasa gak bisa, cuma ahlu malah kasum tuh, terus biasanya dia yang lanjutin gitu. Oh gitu. Tapi kayak maksud gue, itu perbedaan-perbedaan itu, yang kadang-kadang orang tuh suka kayak, ih ngapain sih perbedaan udah gak, kan ada endingnya ya gak? Marlo suka di challenge berarti. Iya. Enggak keren. Enggak keren. Enggak keren. Enggak keren. Gimana kak, si Fia? Gimana ya? Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ya, setiap manusia punya proses yang berbeda. Iya gak sih? Benar. Aku setuju. A, B, C yang benar. Benar, benar aku setuju. Cuma kalau mungkin kalau aku, caranya aku nikmatin aja gitu, pada saat itu, pada momen setelah patah hati, kan biasanya orang tuh ada gila-gilanya ya. Maksudnya kayak, wah rasanya tuh pengen gitu, berinteraksi sama banyak orang, rasanya tuh pengen kenal sama banyak orang gitu. Ya aku kayak gitu, rasanya wah, wah kayaknya ini, coba aja kali ya, kenal apa segala. Wah ada gila-gilanya kayak gitu tuh ada. Cuma menurutku itu kayaknya memang, proses versi aku aja sih gitu, itu proses aku gitu. Sampai akhirnya aku kenapa bisa buka hati dan lain-lain, karena aku mengiakan untuk, iya deh, buka hati deh yuk gitu. Oh iya, iya. Ada kok pada masanya, aku deket sama orang gitu, tapi masih, masih karena aku marah sama mantanku gitu, paham gak? Oh jadi mau kayak revenge aja gitu. Masih ada kayak aku marah kayak, ini gue happy kok apa segala ya, itu kan, itu kan emang manusia aja gak sih kayak gitu ya kan? Kelabiasan gitu ya. Ada kok kayak gitu-gitunya, jadi bukan berarti, wah aku bikin lagu kayak gimana-gimana dan lain-lain, terus aku advance gitu langsung. Wah abis patah hati, oke ayo Sivia coba pikirin, enggak enggak patah hati lagi, bikin lagu tak 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 tak, oke aku buka hati, ya enggak, enggak se-instantnya itu gak mungkin. Ada prosesnya. Pasti, pasti gitu, kenal sama orang dan lain-lain. Aku setuju sih yang Sivia bilang, yaitu adalah ya udah rasain apa yang harus dirasain gitu loh, kadang-kadang orang tuh abis patah hati, ada fase-fase denial, nah itu yang kadang bikin lama. Aku denial banget, iya betul. Aku juga kok ada denialnya, ada, pokoknya marah terus, pokoknya nunjuk terus gitu. Gak habis-habis nunjuk. Ini mantap. Aku ditunjuk tadi, aku deg-degan. Iya benar, ya gitu ya Sandy ya, jadi caranya. Ini mantep pak. Ini mantep. Apa katro? Apa gila lu? Kenapa ngatain gue katro? Ya enggak salah sih. Oke itu caranya Sivia adalah membuka hati dengan nunjuk-nunjuk orang dulu, ada melewati proses, sampai akhirnya ke acceptance ya. Iya. Sampai ngajak sih gue ngomong. Ini ada lagi XXLoveBeautyXXO. Panjang banget nama Instagram. Cara ngatasin insecure gimana kak? Soalnya gue direndahin sama mantannya cowok gue. Sedih banget. Hah? Direndahin sama mantannya pacarnya yang sekarang gitu? Iya. Kenapa kamu gitu? Kan dia yang ngerasain. Pernah aja. Kasian. Wow. Masa kamu direndahin sih? Enggak direndahin dong. Siapa yang mau nata bawah marlo sih. Oh keren. Si gila lu. Ini takut-takut. Dongak kok gitu. Keren. Tapi ya gimana kak? Aku gak mau ditelekin lagi kak. Ya emang aku akuin emang aku jelek. Tapi kayak. Tapi aku gak mau ditelekin. Aku gak mau ditelekin. Aku gak mau ditelekin. Gimana tuh nih emang XXLoveBeauty parah lu ngatain orang lu mah. Aku mah kalau ditanya masih insecure apa enggak ya masih lah gitu. Mau itu hubungannya sama urusan pribadi aku atau sama perkarir permusikan aku atau sama pertemanan gitu pasti ada lah gak mungkin gak ada gitu. Ya manusia aja dan menurut aku insecure itu juga yang membantu aku untuk lebih kayak jejak terus. Ayo si Via jangan-jangan sombong gitu-gitu rasanya gitu. Cuma kan tinggal diatur aja kan insecure gimana gitu. Kalau ya berlebihan ya gila juga. Malah jadi rendah diri. Rendah diri kan gak boleh. Rendah hati boleh kan gitu. Ih keren banget si Via. Itu di quotes ya. Rendah diri gak boleh. Rendah hati baru boleh. Gak gila. Gila tadi si Via tadi ngomongnya. Lo kayak lagi wawancara sama mededek deh. Ya kan gitu kan. Ya ya kan rendah hati boleh ya. Jadi ya maksudnya tenang aja gitu. Terus masalah direndahin sama orang apa segala macem. Orang terdekatku bilang gini. Dunia tuh gede banget. Gede banget. Luas banget gitu. Besar. Jadi apa kata orang tuh sebetulnya gak penting. Gak penting-penting amat gitu. Jadi ya. Yang penting kata siapa dong? Yang penting kata-katanya siapa? Yang penting yaudah diri sendiri aja kan gitu. Bener-bener. Ya kan? Comes from within ya. Iya sekarang gini. Kalau misalkan dia di insecure-in sama. Enggak. Dijelekin sama mantannya pacar yang sekarang gitu. Ya kenapa dia harus. Kenapa dia harus repot gitu. Lo ya sekarang yang jadi pacarnya dia kok. Bukan mantannya. Itu kan udah jadi mantan. Justru mantannya juga lagi insecure sama pacar yang sekarang. Paham gak? Makanya caranya dia menyerang si pacar yang sekarang. Gue juga gak ngerti. Dengan cara menjelak jelekan si gianya kan. Iya mantannya kan berarti kan insecure juga sebetulnya. Iya. Karena udah jadi mantan. Kayak. Ngerti gak? Supaya itu sebenernya kayak cari cara buat bikin putus aja gak sih? Iya cuma. Supaya si cowoknya balik lagi. Melampiasin marahnya dia aja kan gitu. Udah jadi udah dimin aja kecuali emang. Kamu mungkin harus introspeksi diri. Kalau itu kesalahan kamu. Nah betul mungkin. Siapa tau ada sesuatu yang kamu lakuin yang bikin dia sakit hati duluan. Kita gak tau. Jadi. Kalau dari aku sih labrak aja. Kayak tadi lo ada masalah apa jing? Gitu gitu. Sambil bawa pisau kayak apa gitu. Kamu suka ya konfrontasi? Aku gak suka. Aku juga gak suka. Tapi. Di Binos emang ada labrak-labrakan gitu. Kalau lo bawa-bawa sekolah gue sih. Gila nih orang. Ada gak labrak-labrakan? Aku sih sering sama guru ya. Ngeri banget. Marlo ngulai kamu nol terus. Astagfirullah. Lo diem gak? Oke. Ini ada lagi bubble. Nama Instagram sobat ya. Bubble Sklon. Hal apa yang bikin kasih via bete banget? Cetek ya pertanyaannya ya? Gak apa-apa. Jawab aja. Pertanyaan tuh gak ada yang cetek tau Marlo. Apa otak orang gak ada ya? Emang pengen tau aja? Ih kepo banget Shay. Astagfirullah. Ya kasih via. Apa yang bikin kasih apa bete sih? Gak apa ya? Kalau orang-orang yang di sekeliling aku sakit. Oh kamu lebih bete? Aku gak suka banget. Kalau misalkan di sekeliling aku ada kayak. Kayak gue gak enak badan ya. Oh sakitnya sakit itu. Bukan kayak sakit hati gitu. Itu bodo amat ya? Karena menurut aku kalau gak sakit hati gak. Belajar? Iya. Gila keren banget. We are finishing. We are on that step. Iya. Oh sakit yang diselia maksud tuh. Kamu gak suka ngeliat orang sakit fisik. Iya sebe. Gitu kali ya. Ibu ke demam deh. Nah itu jangan deh. Iya kan sih. Iya kayak. Terus lu mau marah ke siapa? Gitu. Gitu. Kenapa? Kenapa gitu. Gitu. Lebay gitu. Ngerti gak? Oh iya iya. Itu tuh bentuk aku bete juga. Tapi kan kadang orang tuh. Kalau digituin orang-orang sekeliling aku. Kalau aku bete gitu. Suka kayak. Jangan lebay. Jangan lebay. Jadi akunya harus kontrol. Tapi sebetulnya aku kayak pengen tau. Kenapa? Kenapa gak enak badan? Kenapa gini? Kenapa gitu? Ih perhatian banget kamu ya. Yang kayak gini disia-siain. Gila loh. Aku selalu sedia esensial oil. Oh puskesemas? Tolak engine. Di tas aku. Semua banyak. Oke. Oke mantep kimia farma. Oke si Via bete kalau ada orang yang sakit. Aku bete kalau ada pertanyaan cetek. Next ya. Menurut kakak tujuan hidup itu apa? Berat banget nadilah nafs nih. Tujuan hidup kakak apa aja ya. Tujuan hidup aku. Kalau aku ini sih. Ini sih Via ya. Kasih ya. Ini kayak ajang pertanyaan gue. Sorry. Eh gak. Kalau kamu apa sih? Aku sih pengen kaya di dunia dan kaya di akhirat ya. Iya amin. Amin amin amin. Amin banget gak sih Jo? Jo stop ya. Eh sorry bete gue jakso. Jo benci. Kenapa emang Jo? Marlo jangan kaya gitu nih. Oke sorry. Kamu apa tujuan hidup ya? Ah. Pikirin dulu ah jawaban yang keren. Biar ikut lagi. Yoi keren banget. Anjing. Non fake fake nih. Non fake. Anjing gue gak sama si Inggris lagi. Aduh. Ini. Tujuan hidup aku ya? Boleh gak? Tujuan hidup itu dijadikan kepada sebuah individu. Kamu tujuan hidup aku gitu. Enggak lah. Ngapain ya? Bullshit ya? Ya buat apa? Yaelah gue blok bullshit aja. Iya. Kenapa? Kenapa gitu? Iya. Kamu mau jadi apa tujuan hidupnya? Tujuan hidup aku. Aku pengen jadi. Bukan pengen jadi sih. Tapi aku pengen hidup aku. Bermanfaat aja. Berguna. Berguna. Kamu tuh. Bermanfaat. Aku gak. Aku tidak menyianyikan umur yang aku punya. Widih. Gitu kali ya. Oke. Keren gak guys? Jadi bukan cuma dinikmatin. Tapi walaupun. Santai. Lu santai ngomongnya. Oh ada galaknya. Nikmatin. Jadi gak cuma menikmati. Pokoknya wah YOLO. Enggak. Enggak gitu doang. Gua YOLO banget. Nah aku tuh gak bisa. Kalau terlalu YOLO juga kayak. Eh bangun tau bangun bangun. YOLO Jok. Benci banget. Gak temenan abis ini kita mampu. Jangan dong. Oke. Nah ya. Nice right. Oke. Tujuan hidupnya adalah ingin berguna. Gitu kali ya. Iya. Enggak disia. Enggak sia-sia gitu. Tapi tanpa. Tanpa kamu tau sih Via. Kamu tuh udah membantu banyak orang dengan lagu yang kamu keluarin tau. Kamu serius apa bercanda sih? Karena kamu bercanda mulu. Iya. Aku yang dibercandain kali. YOLO. Yolongskrai brai. Semua. Jadi kadang-kadang kayak kita. Kamu tuh mungkin gak tau. Tapi misalkan ada orang denger lagu Serene nih. Kayak anjing yang tadi aku udah spread. Ternyata Kak Sivia pernah merasakan hal yang sama. Gue jadi. Liat aja si Via aja bisa kayak gitu. Kenapa gue gak bisa. Iya sih. Life ain't shit bro. Gitu kan. Siapa tau. Kamu gak pernah tau. Coba liat DMnya sekarang. Pasti ada yang. Kasih Via lagu kakak. Ape gitu. Ada ada. Alhamdulillah. Iya udah berguna. Cari tujuan hidup yang lain ya. Nanti kembali ke saya dikumpul. Insya Allah ya. Iya. Aduh. Aduh. Beda. Apa? Beda nih. Terlalu banyak perbedaan deh kita. Justru kadang-kadang. Harus ada sedikit kegelapan. Agar keterangan bisa dilihat terang. Tapi kan ada banyak jenis kegelapan. Tinggal pilih aja. Yang Kristen. Sarah Kohongia. Sarah Kohongia. Kenapa? Sarah nanya apa? Gimana sih? Kenapa sih harus pake suara kayak gitu? Karena perempuan ya ceritanya. Iya. Oh gitu. Yaudah. Gimana sih? Kan serem. Siapa namanya? Sarah. Gimana sih kak? Bisa buat ngejelasin sesuatu. Tanpa harus takut beropini. Nah. Ya intinya kan gini. Kalau mau jawab. Kalau membuat opini gitu ya. Harus tau gitu. Yang kita omongin. Kita harus tanggung jawab. Intinya sama apa yang mau kita omongin. Kan gitu ya. Kadang-kadang orang asal aja gitu kan. Kayak gue kan. Kalau aku diperanggung jawab sorry. Misalkan asal gitu. Blur gitu kan. Lihat terus. Ya gimana ya? Gak diperanggung jawabkan ya. Iya kan? Kan gitu. Ya sekarang apa gampang? Kalau habis ngomong. Gak diperanggung jawabkan. Bikin klarifikasi paling mentok. Jadi youtuber. Viral. Iya. Gimana sih caranya viral? Caranya bikin verifikasi. Eh verifikasi. Apa sih namanya? Verifikasi. Viral. Caranya bikin viral. Ya. Ya. Gimana ya. Sorry bahasif ya aku gak pernah viral. Jadi aku gak tau caranya. Ya paling mentok paling ngeprank. Ngeprank bahas agama sama narkoba. Pasti viral. Stok luasih. Aku banyak istighfar deh. Sama Marlo. Eh ajarin aku dong istighfar. Apakah Sivya? Kalau misalnya kita makan. Nanti aku yang Allahuma barik lanah. Kamu yang kelarin. Kita gak sih gak sih? Aku maunya diajarin. Enggak mau ngajarin? Ya. Yaudah deh. Sampai ketemu di kehidupan selanjutnya ya. Buat kalian yang namanya Sivya. Dan kalian Kristen. DM saya ya. Kak Sivya. Ya. Cara bahagiain diri sendiri. Walau lingkungan tidak mendukung. Gimana dari bukan anda skor badutmu. Cara bahagiaan diri sendiri. Walaupun lingkungan gak. Tidak mendukung. Kamu pernah gak ada di pasisi itu? Cara baik. Pernah. Apa contohnya? Misalkan ya. Lingkungan aku gak mendukung aku. Untuk melakukan sesuatu yang aku suka. Misalkan jadi host. Kok kamu tau sih aku gak suka disini? Iya. Tapi kan karena ada duitnya jadi aku dateng kan. Gitu loh. Jadi kayak sebenarnya ini semua tentang pertimbangan aja. Prioritas mana? Apakah perasaan aku yang membutuhkan di prioritaskin? Atau dampak kepada orang sekitar aku yang aku prioritasin? Kayak gitu kalau aku. Tapi misalkan kadang-kadang sekali-sekali untuk membahayakan diri sendiri menurut aku ya. Selama tidak merugikan orang lain itu akan selama jadi dukung sama lingkungan. Kalau lingkungan kamu gak mendukung. Lu mainnya sama siapa ya anjing? Eh gue pengen ini deh. Pengen bagi-bagi makanan buat orang-orang yang pemulung atau apa gitu. Terus lingkungannya kayak jangan-jangan gitu kan. Mereka yang salah. Ada ya? Ada ya? Pertanyaannya ada ya? Gak pernah nonton Youtube? Lu punya Youtube gak? Tapi. Iya Pak ini Pak saya kasih duit gitu. Aku Youtube cuma buka musik. Sama mukbang. Gak pegang di sini sih. Lu tuh kalau main agak jauhan gitu. Apa kayak podcastnya di kubusnya nonton gak? Nonton. Beberapa ininya beberapa bintang tamunya nonton. Tuh. Apalagi isu-isu yang kayak gibah-gibah gitu kamu gak nonton? Kajian-kajian liat. Nonton. Ya oke ulang ya. Kak Sivi ya gimana caranya? Ngebayagin diri sendiri walau lingkungan tidak mendukung. Kalau aku jalanin dulu aja. Set ke hubungan gue tuh. Jalanin dulu aja. Abis itu. Ya itu sih bener. Maksudnya harus tanggung jawab gitu. Sama apa yang mau dilakukan. Apa yang mau diomongin. Yang sedang dilakukan. Yang lagi diomongin. Itu harus ditanggung jawabin gitu. Terus yakin aja sama diri sendiri dan lain-lain gitu. Kalau misalkan ini kan. Ini kan kondisinya ceritanya orang-orangnya. Kayaknya pokoknya gak. Gak ada yang ngedukung. Lu jadi penyanyi. Lu jelek apa segala macam gitu kan. Tapi misalkan dia ngerasa. Enggak gue punya potensi kok disini. Dan menurut gue ini kegiatan yang baik untuk gue gitu. Dan gue gak ngerasa gue ngerugiin orang lain dan lain-lain. Ya maksud aku ya jalanin aja dulu gitu. Karena pasti nanti ada waktu yang tepat. Kalau memang itu memang jalannya dia gitu. Pasti kan ada waktu yang tepat. Iya ya. Bikin orang-orang yang tidak mendukung kamu. Buktikan ke mereka kalau mereka salah. Iya. Lebih kayak ini sih. Sebetulnya bukan masalah salah dan bener sih. Karena kan itu kelihan ya. Iya kan bukan salah dan bener gitu. Maksudnya ya itu hak dia juga untuk melarang. Tapi hak dia juga untuk kayak gue gak mau dengerin larangan lo. Karena menurut gue ini gak ada ruginya buat lo juga. Kok kan gitu. Iya bener. Jadi kan kayak yaudah gitu. Maksudnya jalanin aja gitu. Jalanin sampai mungkin yang tadinya gak mendukung. Kalaupun nantinya tetap tidak mendukung. Tapi at least tidak melarang lagi kan gitu. Oh iya keren banget. Iya kan gitu. Gitu gak? Mantepnya nih orang ya. Sering-sering dah lo ngomong. Kayak apa? Kayak kalian pinter gitu. Lo pinter ya? Nggak tau deh. Nggak tau ya. Kok ada ya orang kayaknya lo pinter ya? Iya gue katanya. Terus jawab kayak. Iya gue pinter. Iya iya dong kalau pinter. Lo pinter gak sih lo? Biasa sih gue waktu itu. Aku biasa aja. Iya semua orang yang pinter juga bilang biasa aja. Enggak ah. Enggak bukan pinter. Mungkin sekarang aku lebih banyak mendengar. Keren banget anjing pinter bagi gue nih orang aku ya. Itu jawaban orang pinter tuh. Iya karena mungkin ngobrol sama orang yang juga mau mendengarkan dan mau didengar. Kita tos dulu boleh gak sih? Boleh. Enggak gue cuci ini tangan gue. Kan gitu. Benar-benar. Yaudah lo mantep dah. Lo top yang lain beng-beng anjay. Si Via nih ya. Si Via tau gak. Kenapa tau lu? Si Via tuh julukannya kalau dari gue nih. Saga Padma. Satu tiga empat lima. Nggak ada duanya ya anjay. Iyana iyana. Mantep ya mantep ya. Oke gak sih? Oke gak sih? Warlo. Warlo. Astagfirullah. Lu kalau belum punya pacar lu. Beda cerita nih. Ini pertama kali lo ngobrol sama Warlo. Iya ini pertama kali. Pertama kali. Dan terakhir kayaknya dia habis ini si Via kayaknya nganjing tuh orang. Enggak lah si Via kan baik hati dan tidak sombong. Kayaknya. Kak Sivia. Iya. Kak Sivia. Cara buat healing sama diri kita sendiri gimana gak? Aku juga masih healing. Terus gimana caranya? Yang ngasih tau gak mau sotoy. Cerita. Curhat. Sama yang menciptakan. Mungkin aku pernah mencoba meditasi. Sumpah. Aku pernah ke Bali gitu. For five days. Untuk meditasi. Secara healing orang kaya bos. Mahal sih mahal. Mahal banget. Coba kak. Kalau yang gak ngeluarin kos gimana kak? Ya. Secara healing. Beribadah. Beribadah. Gak pake kos. Gak pake. Gak pake kos. Iya. Ada lagi waktu-waktunya. Ya kan setiap keyakinan ada waktunya untuk ngobrol sama penciptanya kan kapanpun. Gue seminggu sekali aja skip apalagi lima kali sehari. Langsung keluar lah si. Seminggu sekali aja ketiduran. Lima kali sehari. Eh neraka paling panas gue. Atau ya yaudah. Maksudnya ngobrol aja sama diri sendiri kan gitu. Iya. Tanya. 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 Terus tanya gitu. Aku diajarin tanya terus. Sampai rootsnya gitu. Kenapa? Kenapa marah? Oh karena Marlo ngomong ini. Kira-kira kenapa ya dia ngomong gini? Nah coba dipikirin gitu. Kayak bukan dipikirin. Kenapa ya Marlo? Harusnya Marlo gak? Enggak. Tapi kenapa ya? Oh mungkin karena dia begannanya begini, begannanya begini. Kan jadinya. Terbuka ya. Ngebuka point of view juga gitu. Dan ada jadinya ada opsi-opsi gitu. Jadi asumsi tuh jangan cuman satu. Benar. Iya gak sih. Polongan itu kan asumsi yang satu itu benar. Jadi kadang-kadang tuh buat cewek-cewek ya jangan asumsi tuh kayak. Katanya temen doang gitu. Kayak kadang asumsi kayak kamu selingkuh ya gitu. Kasivia. Gimana caranya bisa menjalin hubungan tapi kita beda agama? Hah. Pertanyaan paling baik. Ini dari Ed Marlo. Dia nanya nih kak. Gimana kak jawab dong? Itu kan pilihan ya. Kan itu sebenernya pilihan. Iya kan? Kak Sivia milih apa? Apa? Kalo misalkan. Sabar ya. Sabar gue mau godain kayak gimana ya. Gimana? Kak Sivia pernah gak dalam hubungan yang berbeda kepercayaan? Pernah. Putus? Aku gak bisa bilang putus sih. Karena gak ada yang kayak pacaran yuk. Gak ada kayak gitunya. Cuma. Menjalan aja gitu ya. Ya udah aja gak aja gitu. Karena menurutku. Oh. Karena memang gak seharusnya kayak gini deh. Menurut aku. Menurut aku. Kan menurut orang lain beda lagi gitu. Orang mungkin banyak yang berjuang untuk karena perbedaan dan lain-lain kan gitu. Jadi menurutku ya itu pilihan sih. Nah kalo Sivia milih apa? Aku milih yang sama-sama aja deh. Tengah. Astagfirullahaladzim. Karena aku udah bilang aku maunya diajarin. Bener mohon aja hari ini. Nah Sivia daripada aku genit lagi nih. Iya. Ini pertanyaan terakhir. Iya. Dari semua proses kasih Sivia sampai saat ini. Apa prinsip yang dipegang untuk terus bertahan dan untuk terus maju? Apa ya yang. Ya aku ini aja sih maksudnya komit. Komit sama apa yang aku lakukan. Sekarang beneran yakin sama diriku sendiri mau membuka mata untuk eksplor lebih lagi. Karena ini mungkin apa namanya di musik gitu ya. Kalo ngomongin musik. Karena kan kalo ngomongin karir dan lain-lain ya. Kalo musik gitu ya mau membuka mata. Buka telinganya untuk mendengar lebih banyak lagi gitu. Terus ya itu kali ya. Komit terus yakin sama diriku sendiri gitu. Cara Sivia meyakinkan diri sendiri waktu itu gimana? Kadang aku tuh pengen ngelakuin sesuatu tapi aku belum yakin gitu misalkan. Tapi kayak gue pengen ngayakinin diriku tapi gue gak tau caranya gimana. Terus gue cuma bilang yakin bos. Enggak. Kalo aku paling kayak ayaudah lah jalan aja gitu. Terserah orang mau ngomong apa dan lain-lain gitu. Terserah society seperti apa bentuknya gitu. Karena aku bisa bilang aku bisa ada sekarang gitu. Salah satunya ya selain aku memang fokus dan lain-lain mungkin bisa dibilang kayak gitu. Cuman kan kenapa aku bisa fokus mungkin karena aku juga. Aku bisa dibilang aku anak rumahan. Gitu. Di usia aku gitu. Semua orang kan kayaknya main-main-main gitu ya. Aku ngapain temen jadi aku anak rumahan juga. Keren. Main-main apa segala macam. Aku main, aku bergaul iya gitu. Tapi mungkin. Gaul banget. Bergaul tuh ya bersosialisasi. Oh bukan ngegaul gitu. Aku mah ngegaul. Nah main apa segala gitu ya gitu. Main-main. Main sih ya main gitu. Bergaul. Bersosialisasi ya bersosialisasi. Cuman mungkin ga sesering itu gitu. Ga serutin itu gitu. Ga yang tiap minggu gitu. Paham gak? Paham. Paham ya. Karena anak jaksel kan tiap minggu harus. Nah kan gitu. Yain dulu dong. Lu punya baik temen jaksel ya? Jadi takut ngomongnya ya? Enggak. Apa namanya kolektif lu aja? Kolektif. Kan gitu. Jadi kayak apa namanya ya maka dari itu gitu. Aku bisa lebih fokus dan lain-lain. Aku bisa ngerjain album dan lain-lain gitu. Karena menurutku kayaknya balik lagi. Pilihan gitu. Pilihan. Aku memilih untuk ya kayak gini aja gitu. Di luar sana society seperti apa dan lain-lain ya yaudah gitu. Tapi aku ya yaudah gini aja udah gitu. Oke semoga menjawab ya tadi yang nanya. Prinsip untuk tetap bertahan dan tetap melaju. Lu pukul lu ya kan gue belum ini ending penbat buru-buru pergi dah. Terima kasih untuk menonton. Untuk sebuah teman-teman Viniar. Penonton Viniar. Terima kasih Marlo. Oke untuk semua teman-teman yang mungkin lagi jatuh cinta. Nah aku nih punya album. Aku punya EP yang sekiranya aku punya. Aku pengen ngasih liat perasaan. Pengen aku jadi gak tau nih mau ngomong apa kamu. Terlalu lucu deh Marlo. Puji gue ganteng gitu lucu kayak anjing. Ya anjingnya lucu banget gitu kan. Ya bener lagi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aku istighfar terus disini kayak banyak hantu. Gimana? Oke. Jadi buat semuanya jangan lupa untuk dengerin EP Kameli ya. Karena di EP ini aku menceritakan tentang rasa cinta. Rasa kagum. Semua yang manis-manis. Dan semoga energi ini bisa nyampe ke kalian yang mendengarkan. I hope you guys enjoy Kameli ya. Halo Budak Rupiah. Thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita. At folix.media. Oh satu lagi. Gak semua teh itu buruk. Tapi bisa jadi pupuk. Terima kasih.